Hai jelek siapa yang jelek bu saya itu rumahnya jelek Oh kalau kalau saya jelek jelek kosa jelek enggak enggak Oh ganteng ya teh kangkung ianya kangkung nama minat eh kangkung darat eh kangkung da kangkung daratnya kenapa mam dari Jakarta ini sengaja dari Jakarta jauh-jauh ke Tasikmalaya mau ikut nge-plog ke perkampungan Tobinnya tolol dan bingung Astagfirullahaladzim Masyaallah hahaha hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Niat Kurinyu Entertainment dimanapun berada Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat semuanya Dalam keadaan sehat, walafiyah, telahir dan batin Juga tentunya mudah-mudahan digampangkan dalam mengais rezekinya Amin ya Allah, ya Rabbul Alamin Marhaban ya Ramadan, ya Syahrusiam, Syahrun Mubarakah sahabat Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT Amin ya Allah, ya Mujibasa Ilin Dan sekarang sahabat saya sedang berada di kampung Selaawi ya Desa Puspasari, Kecamatan Puspahiyang, Kabupaten Tasikmalaya Masya Allah, ini mas sahabat suasana sore di kampung terpencil ya Sawah-sawah yang sangat pika betahun sahabat Kita bersilaturahmi melihat aktivitas warga disini sahabat ya Di sore hari menjelang buka puasa Tentunya merasakan suasana yang sangat pika betahun Adem, ayem sejuk ya Enakan pisan ini mah Kecamatan Puspahiyang, Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Puspahiyang, Kabupaten Tasikmalaya Kampung terpencil, Tegeningan Jalan saya mah Motor tebur bernya Pelur saalitnya Ini sahabat ya, jalannya sudah dicor Meskipun sebahagian sudah ada yang ini juga ya, Kangnya Yang bocok-bocoknya Oh iya mah, bukan dari pemerintah, Kang Oh ini mas sahabat ya, jalannya dibangun sama pribadinya, Kangnya Biar motor bisa lancar Yang punya motor te lancarnya Masya Allah Kang, tebih habubi itu Tebih pisan Ayah 10 menit perjalanan Perjalanan begitulah Ini sahabat ya, saya penasaran Karena kesini itu saya kira tidak ada rumah Ternyata ada rumah dan beda kampungnya, Kangnya Namanya kampung Pasir Batang, Kang Pasir Batang Selayan, Selawinya Tapi masih 1 DKM, Kang 1 DKM Masya Allah, terbaru kalah sahabat ya Ini mas saya sangat kabita sama si Akang Karena si Akang itu sambil bawa daun singkong Daun singkong mau disepan, Kang, dikukus Mau digoleh-goleh Untuk lalap aja Buka puasa ya Menu buka puasa, Kang Jadi si Akang Mas salah satu menu buka puasa Nanti daun singkong, Kangnya Daun singkong Kata orang jauh, ubi Oh, ubi Wah, mantap Ini jalannya sahabat ya Manikat rumpirnya, Kangnya Ekstrim Ekstrim Ini majalahnya ekstrim pisan Masya Allah Terbaru kalah Jalan roka Wah, jembatan layang Oke, iya Aduh pegangan Nah, ini menisah ala kadarna, Kang Eh, ayak-ayak Menisah ala kadarna Oh, bulak-belak Geningan Wah, ada juga disini Irigasinya Eh, ini mah Sesukanya, Kang Masya Allah Wah Mohon, mohon, Kang Ditaraju, Kang Alah Ya, kegeningan di diet Ya, bumi Oh, genya Masya Allah Terbaru kalah Sahabat ya Ini mah Yakin ya Rumahnya rumah terpencil Terpencil ya Aduh, ini saya mau ngikutin si Akang Tapi masih jauh Tanyakan saja Tanyakan saja siapa, Kang Namanya Bang Tobing Bang Tobing Bukan Tobing, Kang Bukan Tobing Tobing Astagfirullahaladzim Masya Allah Sahabat ya Ini namanya Kang Tobing Oh, Tama Kena sama orang-orang Tobing Oh Tapi gak ngerti Oh Paham, paham Iya, iya Paham Insya Allah Insya Allah Saya nanti Main ke rumah Kang Tama Kang Tobing Tolol dan bingung Kenapa, Mam? Pala laur, Mam? Aduh Aduh Masya Allah Ini sahabat ya Saudara saya Ikut nge-plog Dari Jakarta Dari Chandra Jauh-jauh Kesini Ketisik Malaya Sahabat Cuman mau ikut nge-plog Sama niat kuringnya Entertainment Sama lengkah kuring Sama niat kuring Beliau mah Suka aprak-aprakan Sahabat Wah, Mam Kesini dulu Masya Allah Oh, Rido Perkampungan Ini di perkampungan Banyak kayu bakar Masya Allah Kita bersilaturahmi Kesini sahabat Ini kedengaran suara Suara sedang memasak Aduh Assalamualaikum Assalamualaikum Ibu Ngiring amang Bu Ya, saya mau nge-binti Bu Biasanya masuk nge-binti Kulan Ya, saya mau nge-binti Kulan Aduh damang ibu Alhamdulillah Wiyos Eh, apun tanya diwagel Tuh, tidur itu Badeka Tongo Badeka Kang Tobing Ibu terang Sikatan Kang Tobing Tadi Tenggak wartasan Kabib Tololan Bingung Badeka Tongo Mungsi Bade Uwi Namanya Kita tinggal Di jalan Asarawasan Asarawasan Di kampung Di kampung Ya, kita Kadang nge-nuju Masak Terus ke angsel Sengit bawang Nge-nuju Masak Ini haus Ini haus Masya Allah Mar Alah Aduh 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 Ini sahabat Ini malunya Ini Ini Karena Sorenya Ibunya Sore Biasa Jadwal Masak Persiapan Untuk Buka Kuasa Ibu Alhamdulillah Anuk Kenapa 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 Manjeng 17 18 17 Majeng Majeng ke 17 Alhamdulillah Terus Boporan Atunya 17 Binten Daya Nawon Cuman Silaturahmi Melihat Aktivitas Sore Warga Karena Kan Bulan Puasa Pasti Di setiap Rumah Pada Masak Termasuk Di rumah Si Ibu Di Ibu Yang Cantik Terus Ibu Sebenarnya Tahun Yusuf Ayah 20 Til 20 Til Tidak 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 menuju masak ada tutung aduh selamatnya itu si ibu sedang masak sampai kelupaannya aduh dan memang si ibu masaknya pakai tungkunya bunya bahan bakarnya menggunakan kayu bakar ibu menekat numpuk yuk di kebon oh ibu mah gaduh kebon nanya mertua ibu asli orang di orang mana orang banjar orang banjar masya Allah menginginkan orang tasiknya alah ternyata disini ada orang banjar ayah banjar ya mah banjar ya Allah rencana nanti idul fitri mau kesana lebaran kalau punya uang anak-anak udah ada 25 baru 16 tahunan baru 16 tahunan maksudnya ada berapa ada berapa dua anak dua istri memegat istri saling memegat oh istri udah nikah belum teacan teacan baru berapa tahun sampai SMP kelas 1 SMP kelas 1 oh sahabat ya kira ini udah gede ya belum kalau udah gede nanti saya sekalian minta doa harus tuh ya jadi mertua aduh maaf ya ibunya diwagal aku abdi kita menuju masak ya nih menuju tos tos nawan tos beres tos acan beres oh itu acan lajengkan lah jengkan lah jengkan ini sahabat ya kita melihat si ibu yang sedang masak ya ibu ya sabi ini ngayu menuju masak aduh pakai tepuk tangan segala si ibu mau lihat tanggo-sanggo sering ya aduh iya iya hayam no ibu iya iya hayam no ibu iya aduh sana sebiasa nama peminuh kita tesok nabinti lamun awan bu lamun di horyan cik orang horyan ya pola laurnya ini sahabatnya biasanya kalau ayam yang sedang mengerami telur biasa nama suka ngebinti nyawunya gitu ngejbret gitu ta lamun lamun ngahoryan ngahoryan ya tapi ibu tiasa bahasa sunda salit salit lamun ayam salit salit semohon jawa nya nggi nukar itu nya nggi kuih orang-orang penditu orang-orang yang ini jeneng bagi lan lan wismangan terus emang terus emangnya aduh ini sahabat ya ngomong opo ini ya bunya ngomong cowoknya bunya masya Allah dan kebetulan sahabat alhamdulillah ya saya juga ada bukan rekanan ya subscriber dari Cilacap dari Jawa Tengah dari Semarang dari mana atuh ya dari Jakarta dari Cimahi dari Bandung dari Garut wah banyak ini teh sahabat ya tadinya mau masuk mau melihat tapi si ibunya malunya bunya jelek loh rumahnya oh jelek ini 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 kata-kata si ibu sahabat ya jelek siapa yang jelek bu saya itu rumahnya jelek kalau kalau saya jelek kosa jelek enggak enggak oh ganteng maafin ya yaudah tuh mohon maafnya bunya ini ibu siapa namanya teh Bu Nur Bu Nur Nur Hayati Nur Cahjati Nur aja ini bu jalannya lebih enak kemananya bunya mending keneh kak dia tapi bunur deh kak dia oh mending bunur kak dia oh yaudah tuh ibu tahu ya begininya bunya ini bu ini saudara saya dari Jakarta dari Jakarta ini sengaja dari Jakarta jauh-jauh ke Tasikmalaya mau ikut nge-plog ke perkampungan katanya mau lihat yang masak di Tungku ini ada yang sedang masak tidak mau dilihat mam masaknya jelek atau masak enok iya kalau kemarin mah lihat yang masak peda ikan peda sambal terus buat pepes apa pepes trasi ya mam wah ini mah bagus itu anak yang lolan malu-malu ibu didi ayah jamban dengan iya sekedar oh ini mas sekedar di mana selang ini mam dibuka mam mancrit mam tuh wah itu airnya terus agolontor terus terus agolontor aduh ini hidup di perkampungan memang seperti ini mam jadi airnya juga salah kadarnya ini mancrit mam mirip punya imam mancrit tidak pakai bambunya pakai paralon bisa mam tutup lagi tutup lagi awas muncerat wah masya Allah mam di Jakarta ada gak yang kayak gini mam gak ada aduh masya Allah terbaru kalau itu salaman dulu sama ibu Nur iya ibu alah tidak bisa lihat masak mam iya yaudahlah kita ke bawah lagi lah aduh itu rumah satu lagi ya bu itu teh rumah permanen rumah panggung bu panggung ini rumah panggung oh rumah panggung itu enggak itu rumah setengah oh duduk yang delak oh sahabat teh itu di belakang rumah si ibu masih ada rumah satu lagi nya bunya jadi disini teh disini teh dua rumah dua rumah terpencil betah luar biasanya bunya pokoknya mah datang kesini dijamin betahnya bunya hidup di rumah terpencil suasananya adem ayam sejuknya bu masya Allah sederhana alah atu dadah ibu maka ibu assalamualaikum aduh ibu Nur gak lecok sahabat ya ibu Nur teh bukan asli orang tasikmalaya tapi orang mana ini teh orang banjar ya perbatasan jawa aduh masya Allah tebaruk Allah suasana sore sahabat ya memang salah awi ma terpencil ini teh rumahnya nyarublek aduh ma assalamualaikum namang sana sih jika tinggal ganas ganasnya ganasnya ganas yang marah aduh ini mata saya langsung mengeri pada nanas sahabat ya mam nanas sih ini nanas nanas bukan ganas nanasnya kalau di Jakarta nanas ini orang Jakarta bu mau ikut mau ikut ke perkampungan wah masya Allah ibu menuju masak tas beres gaca menuju masak nanasnya menuju nyangu menuju nyangu karena naon karena hau karena hau ah minyak karena kompor sahabat ya masya Allah tabaruk Allah aduh alhamdulillah ini si ibu lagi masak sahabat ya masak nasi masaknya menggunakan tungku bahan bakarnya kayu bakar kita masuk sahabat ya ke dalam ibu bios ya terlebet assalamualaikum masya Allah terbaru kaloh ini masak nasi ini teman tuh banding bu ini sahabat ya ada yang metel oh suluh oh tangkal suren ini proses masak nasi sahabat ya ya ini dikukus dulu sahabat ya alah iya mah acan waktosnya dijahitnya acan asaknya masih namikeneh namik oh namik ditagenken padahal ini tetes badai maghrib alah masya Allah terbaru kaloh jam 5 nya mam di Jakarta ada yang kayak gini mam belum ada ya mam ini dari Jakarta jauh-jauh dari Jakarta mau ikut ngeplok mau lihat masak nasi pakai langseng masya Allah kalau ini sahabat ya suasana sore di kampung terpencil rumah terpencil ini proses masak ya masak nasi dan ini sahabat ya ini sapu sapu nah ini sapu oh tangkal kalapa dahana oh non pelapah nanya oh ya oh laras mohon-mohon mohon ini pelapah kelapa sahabat ya dibuat dijadikan sapu ya tuh masya Allah ini udah botak sahabat ya karena sudah lama nyambunya dan ini song-song sahabat ya song-song yang dimana nanti ketika apinya padam ditiup menggunakan song-song ini mam tiup mam bisa enggak mam ini saudara saya mau coba niup song-song sahabat ya di Jakarta ada enggak mam oh salah mam salah-salah jangan dimasukin itu bibirnya mam ini suasana sore persiapan masak masak dulu persiapan buat buka ini tempat duduknya juga pakai papan kayu ini namanya jojodog ini namanya jojodog sahabat ya dan saya mah sudah ketebak sahabat ya nanti sudah beres masak nasi si ibu te langsung masak ini itu adalah walah mam tawa mantap mantap ini namanya kangkung sahabat ya bukan kungkang eh kungkang ya ya te kangkung ianya kangkung naona minate kangkung darat kangkung daratnya aduh sahabat ini kangkung besar-besar ya rencana mau di oseng ibu atos oh iya mas disak di keuman oh sahabat ya ini ini sengaja di apa ini direndam menggunakan air bukan air pendidih ini air mentahnya punya ini pakai air mentah yang nantinya biar seger-segernya punya masya Allah terbaru kalau masak nama atos tadinya ala sahabat ya ini masaknya sudah jadi tidak tidak keburuk aduh berat alah masya Allah terbaru kalau oh ini bekas masaknya punya ini sahabat ya cuma ada katelnya saja oh ini ada kangkung nah ini sahabat ya ini tanda buktinya bahwa si ibu sudah masak kangkung tanda bukti ini kalau tidak ada tanda bukti susah ini nebaknya wah masya Allah terbaru kalau aduh alhamdulillah sahabat ya ini saya sebelum pulang bisa beristirat turun dulu kesini ya ke rumah si ibu melihat proses memasak nasi menggunakan langseng dan asapan ya punya oh ini ayah asyopan bu ini kayu bakarnya coba lihat sahabat ya masya Allah menekat numpuk betahun ibu apun tanya aku abid dibagal ya cucu bu cucu cucu itanya mam ini udah sore kita pulang udah sore untuk persiapan untuk persiapan tajil ya buka puasa ini saya juga sama bu mau persiapan dulu memasak aduh alah si ibu malah ngagunya bunya aduh jalan jalan atek adenya bunya aduh ini jalannya kesini lagi mam aduh bertahun ini mam nanas mau di bawang gak jangan oh jangan karena si adenya nangis oh si adenya nangis aduh masya Allah jadi disini benar-benar kampung terpencil rumah-rumahnya juga terpencil mam ini di pinggir rumah ada juga kandang ayam mam kandang ayam ini sahabat ya masya Allah terbaru kalau pika betahun pisah ini dan inilah sahabat suasana di kampung Selawi dengan berbagai macam aktivitas warga kita doakan mudah-mudahan warganya disini sehat-sehat dan kampungnya mudah-mudahan menjadi kampung yang meskipun kampung terpencil rumah terpencil aduh ini saudara saya sahabatnya dari Jakarta jauh-jauh ke Tasikmalaya cuma mau ikut nge-plog merasakan suasana sore ngabuburit di perkampungan imam bagaimana kesan-kesannya mau nge-plog di perkampungan jalan-jalan ngabuburit betah 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 dengan pemandangan bahasa tanah alam yang di kampung masya Allah dengan perkotaan banyak polusi polusi ya di Jakarta banyak polusi banyak polusi aduh ini sahabat ya kalau di Jakarta banyak polusi kalau di Tasikmalaya di kampung Selawima berseri-seri ya mam masya Allah karena ini sudah sore kita pulang kita persiapan tajir juga ya buka puasa ini jalannya ke sini masya Allah ini disini cuma dua rumah ini satu ya ini satu ya dua rumah tadi yang di oh ini warga-warga ini warga-warga ya sahabat ya lagi nangkering ya mau pulang dulu ya aduh masya Allah kalau yang tadi di situ sama terpencil juga ya masya Allah jadi disini rumahnya berpencilan ya tidak berdampingan aduh ini teh dikilingi juga perkebunan sahabat ya enak kun dua rumah disini dua rumah disini dua rumah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati